Widi, 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 mahan jas kelas Cakap orang mus Oke guys, kita bongkar Kita buka unboxing Unboxing apa ini namanya Radiator Radiator CB Thailand CB Old Thailand Kita mau coba pasang di Wih, mantap Kita mau coba pasang di si Meki guys Meki yang sekian lama Setelah sekian lama ngandang Kita mau comebackin si Meki Widi, widi, widi Anjas kelas Cakap orang mus Wih Anjas Apa Oke guys Ini gue pengen Sedikit Sedikit spill ya Sedikit review juga Gimana hasilnya Dari radiator CB Old Thailand Ini gue pasang ke si Meki ya Si CBR 150R Yang K45N nih Coba gue spill Hasil-hasilnya seperti apa Jadi Kalau digilang PNP ya PNP coy Paksa dan paksa Tapi gak begitu banyak yang dirubah sih Cuman gue gak pake bracket doang nih penampakannya ya Ini agak besar cowo Lumayan ini Adem motor gue jadi mantep Nah ini tuh Kalau dari depan ya Keliatannya cakep dong Di tengah dia Tuh kan Kita lihat dari sini nih Lebih jelas nih Aduh Ini penampakannya guys Jadi Gue disini langsung main masukin selang ini aja nih Selang biasa lah Langsung dimasukin Selang masukin Gak ada yang dirubah Terus Cuman ini nih Buat kipasnya Gue pake kipas Kipas ori Kipas bawaan yang Dari si CBR nya ya Karena pas gue beli itu Gak dapet kipas Cuman ini kipas bisa muter aman Dikasih pake Kayak apa ya Kayak mounting lah disini Biar agak tinggi ya Biar agak tinggi nih Liat gak Nah tuh Ada mountingnya Kalau udah dikasih mounting Tinggal langsung pasang Kipas PNP Langsung Klop intinya mah disini Cuman agak ngerenggangin ini Sedikit nih Jadi dudukan kipas Itu direnggangin dikit Biar agak panjangan Biar nyampe Dan kipas juga gak bisa di tengah ya Posisi kipas tuh Gak di tengah sini Cuman agak ke pinggiran sini Tuh keliatan Kenapa gak di tengah Kalau di tengah itu Kipasnya mentok Mentok di Blok mesin ini Nah mentok di blok mesin Cuman ini kayaknya Kalau nanti di akal-akalin Sih bisa ya Buat di tengah Tapi Ribet juga sih Jadi yaudahlah Yang penting kipas nyala Muter Aman-aman aja Tadi gue coba jalan Gak ada pengaruh sama sekali Kipas juga bisa nyala Terus Indikator Radiator merah Gak nyala Jadi kan aman ya Dan Kekurangannya satu guys Buat Kekurangannya satu Ini Gue liatin Aduh Berhubung Gue adalah Seorang yang Minimalis Buat budget ya Karena emang Gue lagi lah Ya tau sendiri lah Intinya Kau mendang-mending Mungkin ya Bisa dibilang begitu Anjir Kau mendang-mending Gue langsung main Pasang aja guys Gak banyak Gak Bahkan gak ada yang diganti Nih kabel ini Nah ini kabel Gue tarik sedikit Terus langsung Gue bengkok Ini kan kabel Harusnya kan Kalo pake Kalo pake Radiator Orinya kan Dia lurus tuh Gak belok ke dalem Langsung ngelok disini Jadi Selang Apa namanya Pipa radiator ini Itu lurus Kalo yang ori Langsung masuk Tapi Ini kan bengkok Jadi gue masukin kesono Gue langsung Bengkokin sedikit Nah Jadi agak ketekuk sedikit Tuh Ketekuk keliatan gak Jadi kayak Lobangnya tuh Agak rapet dikit Jadi gepeng Bukan Bukan bulat lagi Tapi gak masalah Yang penting Sirkulasi buat airnya Lancar ya Gak rapet Terus satu lagi Buat dudukan Dudukan disini Gue gak bikin ya Belum bikin Belum sempet bikin Karena emang Gue sibuk juga Jadi ini buat sementara Gue cuman tali Pake kabel tis Liat nih Gue cuman tali doang Jadi dudukan ini Gue langsung Bengkokin aja ke bawah Langsung dibengkokin Terus gue tali Pake kabel tis Bawah juga langsung Ditali pake kabel tis Yang sebelah sana Ntar gue liatin Ini pake kabel tis ya Lo kalo pengen Lebih aman Misalkan Emang gak Gak mau bikin dudukan Kayak gue nih Males-malesan kayak gue Pake Apa Apa namanya ya Kawat aja dah Kawat Kalo gak benderat Apalah terserah Terserah lu Yang penting Dia tahan panas Kencengnya aja disini Biar gak usah pake baut Maksudnya co Yang penting mah Kalo radiator menempel Kenceng Yaudah aman-aman aja Gak ada masalah Sam sekali Atau mungkin Kalian bisa ada saran lain Boleh lah Comment di bawah ya Oke Ini gue liatin Bagian Kabel tisnya Berarti ini satu Keliatan gak sih Fokus Bentar Nah Ada satu Dua Satu Sama itu Dalam dua ya Ini di kabel tis Terus Satunya lagi Buat narik bawahnya Buat narik di bawah Nih Buat narik Buat dudukan bawah itu Satu Langsung kesini Nanti dia bakal ketutup fairing Jadi Aman lah Jadi penampakannya ini Radiator Cakep guys Lebih gede Lebih gahar Pasti lebih adem Anjas Kelas Yang belum gue pasang guys Jadi Apa lagi kira-kira ya Mungkin Ya mungkin itu doang sih Gak Gak perlu ada apa-apa lagi Gak Gak ada yang diganti Gak ada yang Ribet Tadi sih Gue pengen pasang Di Bengkel ya Cuman kata bengkelnya Ini perlu banyak yang dirubah Baya 200 ribu Jadi ya Gue kalakalin lah Kalakalin Supaya bisa PNP ya Bisa dipaksa-paksa Biar Meki itu bisa jalan Karena 200 ribu cow Radiator aja Gue beli cuman 320 ribu Masanya 200 ribu Gila apa Ya Makanya Mending gue pasang sendiri aja Kemarin Langsung Bisa Jadi gue cuman Habis duit Buat pasang 30 ribu Buat beli Airnya Sliter Sama gue masih ada Sisaan setengah Jadi kan Cukup beli sliter ya Sliter 20 ribu tuh Buat Beli air adapter Terus ditambah 10 ribu Buat beli kabel Tis Udah cukup Segitu doang Pasang sendiri Aman Udah bisa jalan Udah talk chair Mungkin Nanti kita Review apalagi Terserah Kalian ya Yang penting kalian komen aja Di bawah Pengen Pengen nanya apa Silahkan ditanya Atau mau ada yang di review Silahkan Ya oke Mungkin itu aja sih Cukup dari gue Kalau Untuk kekurangan dan kelebihan Mungkin Kalau Apa ya Gue bingung jelasinnya Ini baru masang Makanya gue Belum tau Kekurangan kelebihannya Kalau dari Persepsi gue sih Kayaknya Untuk kelebihannya Yang jelas Lebih adem ya Dia kan Lebih gede tuh Kalau Yang orinya kan Cuma segini setengahnya Kecil dia Nah dia lebih gede Terus dari Segi Apa ya Dari segi awetnya Belum tau lah Cok Paling mungkin Nanti Kira-kira Sebulan Dua bulan dulu Gue baru ngerasain Atau ini bagus Apa enggak Recommended Apa enggak Cuman kalau gue pribadi Ini recommended Guys Istilahnya Daripada Lu beli Misalkan Memang lu Enggak punya Duit lebih Enggak punya Buat beli yang ori Belin aja Yang jelas Lebih gede Lebih adem Kalau Enggak pengen ribet Pasangnya kayak gue aja Begini Enggak apa-apa Aman Itu pakai kawat aja Biar kuat Aman Dijamin aman Dan Yang Kalau pengen lebih aman lagi Selang yang kayak gini nih Selang yang disona kan Itu selang lurus tuh Lu ganti aja pakai selang Beli Beli selang Yang baru Tapi yang bengkok Gitu Yang udah Dibentuk bengkok Bukan yang lurus Itu lebih aman ya Tapi kalau gue Yang penting Gue sering-sering kontrol lah Jadi Cukup kayaknya Kalau untuk kekurangan Ya itu doang sih Jadi enggak pakai dudukan Cok Enggak pakai dudukan Ininya Enggak ada dudukannya Jadi kayak seolah Di tali doang Tapi kan Ya masalah di tali kabel Tis ntar kan pakai firing Cok gak kelihatan Ya Aman-aman aja Yang namanya juga Cuman sebatas Radiator Yang berfungsikan Di dalamnya ini Bukan di luarnya Mau ditaruh mana Ya Misalkan emang nyampe Ditaruh jok belakang G Aman-aman aja kan Logikanya kan begitu Cok Makanya gue berani Pasang-pasang Baik Begini itu aja Terus Buat radiator ini Gue beli di Sopi Sarga 320 ribu Nanti Kalau Pengen Kalian Pengen beli Gue Sertain di deskripsi Atau enggak Kalian komen ya Langsung aja Komen di bawah Jangan lupa like Comment dan subscribe Ini adalah Dadut ngevlog Anjas kelas Gue seneng banget Cok Ini Meki dari kemarin Ngandang Sekarang udah bisa Jalan lagi Wih Mantep gak Iya Tuh Cakep Jadi Kelihatan Gede Ganteng Jadinya Jai Hahaha Alhamdulillah Ibaratnya Kata-kata Buat Kata-kata Dari gue nih ya Buat kaum-kaum Yang kayak kita Apa ya Kamu terlalu Apa-apa Beli baru Buat gue Yang Apa-apa Diakalin Anjay Salam Jopro Squad Dari Dadut ngevlog Bye Bye